Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Pancaputra dan teman saya Dalvan Tata Akbar Kita akan membuat video Pembahasan tentang Naif Bias Oke, sebelum masuk Ke pembahasan soal, saya akan Menjelaskan pengertian Naif Bias Klasifier Naif Bias Adalah salah satu algoritma Machine Learning paling umum Yang sering digunakan untuk tujuan Klasifikasi teks Naif Bias adalah algoritma Klasifikasi probabilistik Karena penggunaan Probabilitas untuk membuat Prediksi untuk tujuan Klasifikasi Teorema Bias memiliki Bentuk umum sebagai berikut Probabilitas H Berdasarkan kondisi X Sama dengan probabilitas X Berdasarkan kondisi H Dikali probabilitas H Dibagi oleh Probabilitas X Langkah-langkah Bias Klasifier Yang pertama Menentukan target data Yang akan dijadikan Sebagai data training Yang kedua Data processing Tab ini dilakukan Dengan cara Mengkonversi data asli Atau data training Menjadi huruf kecil Dan menghilangkan setiap Tanda baca yang ada Yang ketiga Tokenization Tokenize Data uji Dengan membagi kalimat Menjadi kata Yang keempat Melakukan pengelompokan Pada hasil data processing Dimana setiap kata Pada kalimat Kelas A Akan menjadi satu tabel Begitupun dengan Kalimat kelas B Akan menjadi satu tabel Lalu Menjumlah setiap kata Pada masing-masing Tabel tersebut Disini kita memiliki Data training Dan data testing Data testing tersebut Nantinya akan dicari Apakah masuk ke Kelas politik Atau kelas olahraga Oke Langkah selanjutnya Yaitu Tokenisasi Menggunakan rumus Probabilitas Kata terhadap Kelas Sama dengan Jumlah Kata di kelas Ditambah satu Dibagi Jumlah Kelas Ditambah Vokabulari Di sebelah kanan ini Merupakan Data Training Yang sudah dibagi Menurut Kelompoknya Masing-masing Untuk Kelompok Politik Berwarna Abu-abu Untuk Kelompok Olahraga Yaitu Yang berwarna Orange Sekarang kita akan Menghitung data testing Tadi Menggunakan rumus Sebelumnya Yaitu Probabilitas Arema Terhadap Kelas olahraga Sama dengan 0 Ditambah 1 Dibagi 12 Ditambah 20 Sama dengan 0,03 125 Nah disini 0 Didapat Karena Arema Tidak termasuk Dalam Kelas Olahraga 12 12 12 Adalah Total dari Kata di Kelas Olahraga Dan 20 Adalah Keseluruhan Kata dari Kelas Olahraga Ditambah Kelas Politik Dan Seterusnya Selanjutnya Kita akan Menghitung Data testing Terhadap Kelas Politik Jadi Data testing Kita Bandingkan Kedalam Kata Yang ada Di Kelas Politik Menggunakan Rumus Yang Tadi Sama Seperti Kelas Olahraga Setelah Dihitung Akan Memiliki Hasil Seperti Ini Lalu Selanjutnya Angka Tersebut Nantinya Digunakan Sebagai Pembagi Masing-masing Nilai Bayes Dari Kelas Olahraga Dan Kelas Politik Dengan Cara Dikalikan Semua Angka Tersebut Untuk Mengetahui Presentasenya Bila Angka Presentase Tersebut Lebih Besar Maka Mas Maka Data Testing Akan Masuk Kedalam Kelas Tersebut Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Data Testing Arema Berburu Juara Liga Indonesia Masuk Kedalam Kelas Olahraga Karena Presentase Kelas Olahraga Lebih Besar Dari Presentase Kelas Politik Min Zip Maka